Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Nah, anak-anak masih ingat Asma'ul Husna? Iya, Asma'ul Husna artinya apa ya anak-anak? Artinya nama-nama Allah yang indah atau yang mulia Jumlahnya ada berapa? Ada 99 Nah, Asma'ul Husna ini sering kita baca bahkan setiap hari ketika kita mau masuk pelajaran Jadi, begitu anak-anak datang pagi kita sholat duha Setelah itu kita melafalkan Asma'ul Husna Baik, sekarang mari kita lafalkan Asma'ul Husna Coba baris pertama sampai baris ketiga Ya, oke Yuk, wakhir Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kuddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Barik Ya Musawir Ya Ghaffar Ya Qohar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Qobit Ya Basit Ya Khofit Ya Rufi Ya Mu'is Ya Mudil Ya Samih Ya Basir Dan seterusnya Nah, anak-anak masih hafal kan Asma'ul Husna? Tentu masih ya Jangan lupa di rumah tetap hafalan Asma'ul Husna'nya diulang-ulang Supaya nanti tidak hilang hafalannya Oke, lanjut dulu ya Baik Nah, anak-anak untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya Demikian juga ketika kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kita harus mengenal nama-nama Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik Atau dikenal dengan Asma'ul Husna Nama-nama Allah itu banyak anak-anak Tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia Hanya 99 nama melalui Al-Quran Yang kita hafal tadi ya Asma'ul Husna Baik anak-anak Selanjutnya Apa tadi arti Asma'ul Husna anak-anak? Ya, nama-nama Allah yang indah Nah, ini disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 Yuk, sekarang kita baca bersama Dalil Asma'ul Husna Wahid, bismillah Al-Fatih Ar-Rahman, l-Rahim Walillahi l-Asma'ul Husna Fada'uhu biha Wadarul ladhina yulahiduna Fi asma'ih Sayuci'zawna makanu ya'malun Sodaqa'ullahul adhim Artinya Dan Allah memiliki asma'ul husna Atau nama-nama Allah yang terbaik Maka bermohonlah kepadanya Dengan menyebutnya asma'ul husna itu Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 180 Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Kita menyebut asma'ul husna Kita bisa menjadikan asma'ul husna sebagai Dikir kita ada sehari-hari Lanjut ya anak-anak Baik Asma'ul husna yang jumlahnya 99 tadi Yang akan kita pelajari kali ini Tiga dulu Nah ada tiga Al-Bashir artinya Maha melihat Al-Adil artinya Maha adil Kemudian satu lagi Al-Azim artinya Maha agung Kita lanjut dulu Al-Bashir ini diterangkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 Allah memiliki sifat Al-Bashir artinya Allah Maha melihat Oke Sekarang kita baca bersama Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 Wahid 2-3 A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa aqimu sholata wa atu zakaah Wa ma tuqaddimu li'anfusikum min khairin tajidu wa inda Allah Inna Allah bima ta'amaluna bashir Sadaqahullahul adhim Dan laksanakanlah sholat Dan tunaikanlah zakat Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan Itu untuk dirimu Kamu akan mendapatkannya Pahala di sisi Allah Sungguh Allah melihat Apa yang kamu kerjakan Ini adalah Dalil tentang Al-Bashir Bahwasannya Allah itu maha melihat Oke lanjut Al-Bashir Al-Bashir artinya Allah maha melihat Semua perbuatan baik maupun buruk Pasti dilihat oleh Allah Dengan sifat Al-Bashirnya Baik itu di tempat yang tersembunyi Maupun di tempat yang terang Allah pasti melihat Allah mampu melihat apa saja Sampai hal yang sekecil-kecilnya Tidak ada yang luput sedikitpun Dari pandangan Allah Nah Karena Allah maha melihat Atas segala yang kita lakukan Maka cara meneladani sifat Al-Bashir adalah Kita harus bersikap jujur Kita harus merasa selalu kita itu dilihat oleh Allah Sehingga kita takut berbuat dosa Dan kita tidak berperasangka buruk kepada orang lain Apalagi kita berbohong Karena segala yang kita lakukan Dilihat oleh Allah SWT Itu penjelasan tentang Al-Bashir Yang artinya Allah maha melihat Lanjut ya anak Nah Asma'ul Husna Yang kedua yang kita pelajari adalah Al-Adil Artinya Allah maha adil Diterangkan dalam surat Al-Hujrat Ayat 13 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal nasu Inna khalaknaikum Min dakari Wa umfaa Min dakari Wa umfaa Wajjalnaikum Su'uban Wa qabaila Lita'arafu Inna akramakum Ma'inda Wulahi Atkakum Inna Wulaha Alimun Khobir Hei manusia Sesungguhnya kami menciptakan Kamu dari seorang Laki-laki Dan seorang Perempuan Dan menjadikan Kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu Saling kenal-mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia Di antara kamu Di sisi Allah Ialah orang yang paling Takwa di antara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui Laki maha mengenal Nah Apa penjelasan dari Al-Adil ini Sifat Al-Adil Artinya Allah maha adil Allah menempatkan Semua manusia Di hadapannya Sama Tidak ada yang Ditinggikan Hanya karena keturunan Kekayaan Maupun jabatannya Allah memuliakan Seseorang Hanya karena Satu Yaitu karena Ketakwaannya Apa artinya Takwaan anak Takwa artinya Mengerjakan Perintah Allah Dan menjauhi Larangannya Semakin orang Bertakwa Maka semakin Tinggi Derajatnya Di sisi Allah Semoga Semoga Kita semua Termasuk Orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Allah Amin Nah Bagaimana Cara meneladani Sifat Al-Adil Ini Anak-anak Iya Dalam Berteman Dengan Siapa Saja Kita Tidak Boleh Memilih Milih Teman Kita Bisa Berteman Dengan Siapa Saja Kita Menegakkan Peraturan Berlaku Adil Kepada Semuanya Dan Amanah Apabila Kita Diberi Amanah Orang lain Kita harus Menyampaikan Dengan Benar Itu Cara Meneladani Al-Adil Atau Allah Maha Adil Selanjutnya Yang ketiga Al-Azim Artinya Allah Maha Aku Disebutkan Dalam Surat Al-Waqi'ah Ayat 74 A'udzubillahimina Shaitanir Rojim Bismillahir Rahmanir Rahim Fasabih Bismi Rabbikal Azim Maka Bertasbihlah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu Yang Maha Agung Quran Surat Al-Waqi'ah Ayat 74 Penjelasannya Apa Anak-anak Al-Azim Artinya Allah Maha Agung Manusia Pasti Membutuhkan Orang Lain Dan Tidak Bisa Hidup Sendiri Sedangkan Allah Tidak Membutuhkan Makhluknya Tidak Membutuhkan Manusia Hanya Allah Yang Maha Agung Yang Memenuhi Semua Kebutuhan Makhluknya Termasuk Manusia Nah Kita Harus Selalu Mengagungkan Allah Kita Lihat Tanda-tanda Kebesarannya Caranya Bagaimana Dengan Melaksanakan Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Oke Cara Meneladaninya Bagaimana Dengan Sifat Allah Al-Azim Kita Harus Bersikap Rendah Hati Kepada Semua Orang Dan Tidak Boleh Sombong Itu Adalah Cara Meneladani Sifat Al-Azim Baik Anak Selanjutnya Nah Ini Kita Sudah Berada Di Penghujung Slide Semoga Materi Ini Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Bagaimana Caranya Kita Kerjakan Semua Perintah Allah Kita Jauhi Larangannya Anak Anak Mengerjakan Sholat Lima Waktu Bisa Ditambah Dengan Sholat Sholat Sunnah Anak Anak Rajin Mengaji Anak Anak Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Anak Anak Melakukan Kebaikan Kebaikan Yang Lain Itu Adalah Salah Satu Cara Kita Bertakwa Kepada Allah Kita Syukuri Pertemuan Kita Kali Ini Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Irab Bilalamin Baik Itu dulu Ya Anak Terima Kasih Dari Mis Nur Mudah Mudah Materi Ini Bermanfaat Kalau Ada Salah Salah Kata Mis Nur Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Anak 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 до 6 2 Posto